Intro Selamat datang kembali di channel kami guys Jika kalian membaca berita ini pada Sabtu 24 April 2021 Kitar pukul 20 lebih 30 WIB Artinya pertandingan antara PSM Makassar vs PSS Leman sudah dimulai Lalu seperti apakah keseruannya? Namun sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa terlebih dahulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Ya guys PSM Makassar akan menjalani pertandingan perebutan peringkat ketiga dan keempat Piala Menpora 2021 Menghadapi PSS Leman di Stadion Manahan Solo Sabtu 24 April nanti Pelatih PSM Makassar Samsuddin Batola menyampaikan Anak asusnya sudah siap melakoni laga pamungkas di alamen Pora 2021 akhir pekan ini Ia meminta Zulkifli syukur dan kawan-kawan untuk bekerja keras meraih kemenangan Ya saya sebagai pelatih selalu optimis setiap pertandingan Dan saya menekankan pada pemain Kita harus kerja keras lagi untuk mendapatkan poin-poin Ya setelah menyelesaikan pertandingan semifinal Kita ada rest beberapa hari Dan kita sekarang memulai latihan untuk mempersiapkan bagaimana kita menyiapkan tim Untuk memperbutkan 3-4 ucap Samsuddin seperti yang dikutip dari situs resmi Liga Indonesia Pelatih mengaku anak asusnya telah melupakan hasil mengecewakan di laga kedua Semifinal kontra Pasija Jakarta 18 April lalu Saat itu PSM Makassar kalah lewat drama adu penalti 3-4 Saya kira anak-anak juga sudah melupakan kejadian atau hasil kemarin Imbuhnya Kemenangan jelas menjadi ambisi utama PSM Makassar dalam laga ini Pasarnya gelar peringkat 3 terbaik Piala Menpora 2021 Akan menambah kepercayaan diri para pemain jelang bergulungnya Liga 1 Indonesia 2021 mendatang Nah, kini saatnya memprediksi guys Kira-kira siapakah pemenang dari pertandingan ini? Apakah PSM Makassar yang akan meraih gelar peringkat 3 terbaik? Atau justru PSS Leman? Terima kasih telah menonton!